Begitu dia doa, enggak sampai satu jam gulanya turun normal sembuh langsung dia buka persekutuan, langsung dia ngajak pendeta ke rumahnya untuk pelayanan, penginjilan ingat saudara, kalau sudah jalan buntu ingat pesan saya doanya itu dan sembuh hidup dia melayani Tuhan ingat iman itu percaya mujijat masih ada jadi kalau saudara ngalami perusahaan bangkrut bisnis kacau hampir disita doanya itu yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat karena iman kita mengerti bahwa alam sementara dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat apapun tantangan, apapun badai, apapun tekanan apapun cobaan, apapun rintangan dalam hidup saudara yang tidak boleh hilang adalah satu yaitu harapan apa saudara? harapan kenapa? bahwa mujijat masih ada dengan adanya harapan maka kita timbulah iman timbulah keyakinan timbulah kepercayaan saudara untuk apa kita berdoa kalau kita tidak meyakini mempercayai kuasa itu ada dan untuk apa kita ke gereja kalau kita tidak meyakini mujijat masih ada dengan percaya mujijat masih ada disitulah kita ada namanya harapan suatu kali saya pernah mendoain seorang bapak bapaknya ini saudara terkena gula gulanya naik sampai 800 nah dokter sudah berkata mau selesai artinya apa? siapin pertimati itu gula 400 saja itu sudah bahaya betul? itu 800 karena gulanya tinggi sampai 800 sampai tangan kakinya melunker gini waktu itu saudara kadang kita yang doain lihat kenyataan itu sudah putus asa padahal ini suami saya gulanya sudah 800 maksud ibu? dokter memberitahu tidak ada ini suruh menyiapin siap-siap untuk apa? pertimati pasti meninggal punya check out punya saya lihat om ini waduh kelihatannya sudah selesai saya beritahu sama dia saudara walaupun walaupun kadang kita yang mendoakan itu kadang ragu tapi jangan tunjukkan keraguan saudara kasih dia tetap harapan amin tetap kasih apa? lah kalau kita yang doain ngasih ragu-raguan lebih parah dia betul? saya kasih dia harapan karena itu dasar dari iman harapannya apa? om om katakan darah Yesus bebaskan aku darah Yesus sembuhkan aku kelihatannya gini aja om kalau udah mentok kayak gini nih jalannya satu om Tuhan kalau engkau menyembuhkan aku memulihkan hidupku memberi aku waktu aku mau melayani engkau sungguh-sungguh itu aja untuk nego sama Tuhan karena udah gak ada jalan lagi tinggal siapa dimati betul? yaudah nego aja sama Tuhan karena yang doain pun sudah ada gini udah 800 ya tinggal nunggu matinya aja kan itu kalau kena gula 800 itu semua kuning semua wah mata apa semua kuning udah kaki tangan gini waktu itu saya ngomong sama dia om om doa katakan darah Yesus bebaskan darah Yesus sembuhkan Tuhan kalau engkau izinkan aku hidup memberi aku waktu, aku mau melayani engkau ingat itu jadi kalau saudara sudah ada jalan buntu doanya itu untuk nih apa yang terjadi? ingat di EPR aja bisa di lobby betul gak? antar lobby apa yang terjadi? langsung yang kena gula 800 ini udah gini nih dia doa Tuhan Yesus kalau engkau memberi aku waktu hidup lagi memberi aku waktu perpanjangan aku melayani engkau sungguh-sungguh ku serahkan hidupku di tanganmu ingat saudara langsung tangannya gini-gininya darah Yesus bebaskan aku darah Yesus sembuhkan aku begitu dia doa enggak sampai satu jam gulanya turun normal sembuh langsung dia buka persekutuan langsung dia ngajak pendeta ke rumahnya untuk pelayanan penginjilan ingat saudara kalau sudah jalan buntu ingat pesan saya doanya itu dan sembuh hidup dia melayani Tuhan ingat iman itu percaya mujijat masih ada jadi kalau saudara ngalami perusahaan bangkrut bisnis kacau hampir disita doanya itu tapi ingat jangan coba-coba main dengan Tuhan harus dilakukan juga saya pernah saudara doakan makanya mujijat itu harus kita yakini ada karena itu dasar dari iman amin orang kalau menikah pasti berharap ingin punya anak betul? nah kalau punya anak satu perempuan biasanya berharap ingin punya anak laki betul? nah itu terjadi sama mama saya mama saya itu ingin punya anak perempuan pertama kakak saya laki kedua saya laki siapa tahu yang ketiga itu laki perempuan akhirnya akhirnya satu, dua, tiga, empat, lima laki semua lima laki semua kalau ingin perempuan tapi cucunya ada yang perempuan dia senang sekali nah saudara tidak ada seorang ibu dia punya anak perempuan suami istri berharap ingin punya anak laki supaya sepasang tetapi dia terkena cancer di saluran kencing infeksi saluran kencing ada di rahim dokter vonis harus angkat kandungan tidak ada jalan lagi dia bertahan bagaimana kalau diangkat kandungan otomatis tidak bisa punya anak betul? dia berusaha bagaimana supaya tidak diangkat rahim dia berdoa dia orang katolik waktu itu saya ngomong sama dia ibu apa benar-benar ingin punya anak benar coba sekarang ibu doa waktu itu saya baru bertobat semangat-semangatnya doa ibu yakin wasa Yesus bekerja anak rahim yang ada kankernya kankernya keluar kita doa dengan yakin saya berdoa langsung bahas sampai getar-getar gitu supaya yakin doanya sungguh-sungguh saya doa darah Yesus sembuhkan kanker keluar Yesus infeksi kandungan normal domino Yesus sembuh sembuh ibu gimana rasanya pak kau tambah sakit ya nah kadang kita yang doain lihat kenyataan langsung kanker pertama imannya jadi gini langsung apa mungkin ibu kita doa lagi tak doain dua kali tiga kali akhirnya sampai udah saya habis semua udahlah akhirnya gini ibu doa sendiri saya ajarkan doa gini ibu katakan darah Yesus bebaskan aku darah Yesus sembuhkan aku Tuhan beri aku anak laki-laki udah doanya itu aja bu karena yang doanya udah nyerah udah doa itu aja tapi ingat engkau harus tetap ada harap kalau orang sudah tidak ada harapan itu 4S sedih stress naik pangkat stroke stroke selesai betul? jadi harus ada apa? ha? sepeda kali 4S udah ibu ini berdoa dia pegang perutnya setiap hari dia doa Tuhan aku ingin punya anak laki-laki darah Yesus bebaskan darah Yesus sembuhkan dia doa terus setelah itu dia di USG deep check test kansernya hilang bayangin yang doain aja sudah apa? dan apa yang terjadi? dia doa untuk punya anak laki-laki dan Tuhan jawab tahun itu dia hamil setelah itu punya anak laki-laki nah waktu itu punya anak laki-laki suruh saya ngasih nama suami istri minta saya padahal yang doa enggak aku doanya waktu itu juga ada yakin tapi saya ngomong ngasih hara yaudah ya ginilah kalau tak kasih nama nanti ibu nggak cocok tak kasih nama payjo nggak cocok bejo nggak cocok juga udah ibu aja yang ngasih nama sendiri dah tapi disitu saya mengerti kalau kita hamba Tuhan mendoakan yang nomor satu yang penting adalah yang didoakan dia percaya atau tidak jadi ingat saudara apapun tantangan apapun badai apapun tekanan cobaan apapun dalam hidup sebesar apapun yang tidak boleh hilang adalah satu harapan apa saudara? harapan karena itu dasar dari iman amin 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 nah yang kedua iman itu percaya bahwa Tuhan memberi kita masa depan siapa yang percaya Tuhan pasti memberi masa depan angkat tangan apa dasarnya apa dasarnya kita percaya bahwa Tuhan pasti memberi masa depan kitab kejadian pasal 1 S10 sampai dengan 13 saudara yang ganjil saya yang genap lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut Allah melihat bahwa semua itu baik tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis-jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji Allah melihat bahwa semua itu baik kenapa Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah kenapa Tuhan tidak ciptakan manusia dari logam besi itu namanya robot kop kenapa Tuhan ciptakan manusia tidak dari emas atau batu-batu permata tapi kenapa Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah karena di dalam debu tanah itu ada potensi perhatikan ayat ini waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan Tuhan berfirman apa? hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda yang menghasilkan buah biji dan menghasilkan biji ingat saudara Tuhan berfirman kepada tanah betul? betul? langsung dalam tanah keluar rambutan nanas pohon beringin anggur semua tanaman-tanaman yang ada di muka bumi muncul dari dalam tanah amin kan tidak dikatakan Tuhan nyepein satu-satu dulu anggur satu setelah itu apel satu kan tidak betul? cukup Tuhan berfirman apa? hendaklah tanah langsung menumbuhkan tunas-tunas muda memang hasilkan biji berbuah biji langsung di seluruh muka bumi ini bermunculan tanaman yang ada sampai sekarang amin artinya apa? di dalam tanah banyak sekali potensi maka Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah artinya di dalam diri manusia banyak sekali potensi artinya Tuhan memberi kita masa depan ada kesalahan dan kelemahan kita sering kita melihat potensi orang lain tapi kita tidak melihat potensi dalam diri kita kita sering melihat potensi orang lain tapi tidak melihat potensi dalam diri kita dalam hidup kita jadilah seturut kendak Tuhan dan jadilah seperti dirimu jangan ikut-ikutan saya punya kawan ini kawan saya ini contoh kawan saya ini orangnya suka ikut-ikutan teman saya sekolah Alkitab zamannya Rehat Bungke kotbah nanti dia akan kotbah kayak Rehat Bungke nanti Benihin terkenal nanti dia kotbah seperti ini begitu yang terkenal gilbert kotbah haleluya haleluya dia bisa niru semua kotbah pendeta ujung-ujungnya lulus tidak jadi apa-apa karena bukan dirinya jelas bukan dirinya yang Tuhan kendaki adalah jadilah sesuai kendak Tuhan dan diri kita bukan orang lain dan ingat bagaimana kita mengenali potensi kita talenta yang Tuhan berikan apa yang terjadi dalam hidupku apa yang terjadi dalam hidupku bukan kebetulan tapi ada rencana Tuhan dan itu ada potensi yang Tuhan berikan suatu kali saya sekolah Alkitab setingkat SMA maksimal jadi guru sekolah minggu kedua pelayanan untuk itu counseling jadi kalau sekolah Alkitab mau jadi pendeta itu harus sekolah tinggi teologi saya sampai sekarang sekolah Alkitab setingkat SMA mau nerusin sekolah tinggi teologi sama rektor tidak boleh karena saya murid paling goblok jadi saya itu sebenarnya sekolah Alkitab itu hampir tidak lulus tapi gurunya semua bertobat semua makanya dipaksa lulus katanya gini tidak ada murid paling goblok lebih kamu katanya katanya saya itu murid paling bodoh paling goblok akhirnya guru-guru rapat karena saya nilainya itu tidak ada yang di atas lima akhirnya mereka rapat supaya anak ini lulus tapi tidak boleh neruskan sekolah tinggi teologi mereka rapat ambil keputusan lulus boleh tapi tidak boleh neruskan sekolah tinggi teologi berarti harapan saya untuk jadi pengkotbah jadi pendeta selesai betul karena peraturan itu di gereja sidang jemaat Allah waktu itu harus sekolah tinggi teologi PI dan lainnya harus ada tahap-tahapnya tidak mudah tidak bisa langsung di pendeta tidak bisa harus ada tahap-tahapnya saya selesai lulus ke Alkitab ambil keputusan bisnis bisnis plastik wah bisnis apa semua Pak Gilbert telepon saya Daud kamu ke Jakarta udah Daud Tuhan panggil kamu dengan dahsyat kamu harus melayani Tuhan Pak Gilbert saya kok Bapak mau pelayanan apa pengseja sekolah Alkitab aja dipaksa lu ranking 4 murid tinggal 4 udah ranking 4 murid tinggal 4 udah dipaksa lulus tidak boleh lulus sekolah tinggi teologi Daud semua manusia yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini pasti ada potensi dan talenta apa yang kamu alami itu bukan kebetulan apa yang terjadi dalam hidupmu itu bukan karena kebetulan tapi ada rencana Tuhan dalam hidupmu bahwa itu ada potensi talenta yang Tuhan berikan untuk mengenali talentamu adalah apa yang kamu alami tekuni itu dan Gilbert tanya sama saya apa yang kamu tahu sekarang Pak Gilbert saya tahu hanya satu Pak Gilbert apa itu setan langsung Gilbert diam gini Daud saya kasih tahu ada orang dalam hidupnya dia suka sekali menekuni virus terus dia tekunin virus ingat virus itu banyak membunuh orang betul dan virus itu sering yang sarahin orang bikin penyakit tapi anak muda ini karena dia suka virus dia tekunin virus 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 terus sampai dia jadi Profesor Doktor Virus Mikrobiologi kamu kan tahu setan setan itu paling jelek di muka bumi betul? sekarang kamu menekuni setan setan terus tidak usah ke kanan ke kiri bila perlu orang kena setan ingatnya kamu tapi yang penting satu Daud kamu bukan setannya karena seumur hidup saya saya tahu tentang setan dari kecil saya tahu setan akhirnya saya fokuskan satu bidang saja setan saya tekunin pelayanan tentang setan 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 terus bertahun-tahun setan terus tidak ke kanan tidak ke kiri apa yang terjadi? gara-gara setan bidang setan itu sampai saya diminta ke Amerika hanya membahas siapa setan saya itu tidak bisa bahasa Inggris saya tidak bisa bahasa Inggris tapi saya sudah 5-6 kali di Amerika yang paling kasihan pandai bahasa Inggris belum pernah kesana tahu tidak selana saya ini USA tapi ingat saya beli ini tahun 2001 sampai ininya gini ini bukan karena dimacamnya memang kenyataan tapi bukan model apapun ini sampai modelnya dari hitam sampai apa bayangin berarti umurnya sudah berapa tahun ini saya mau tanya umurnya berapa ini? dua-dua selisih berapa tahun saja sampai ini saya belinya di Amerika dan saya senang sekali pakai ini ini sampai gini loh mungkin semua sampai ininya juga ada bolong saya senang saya membahas satu bidang setan sampai ke Australia hanya membahas satu bidang setan sampai keliling seluruh Indonesia hanya satu bidang setan sampai saya diminta untuk ngasih pengajaran pengarahan di Akademi Polisi Semarang bagian apa? siapa setan? bagaimana cara ngalahkan setan ilmu-ilmu setan mantra-mantra setan sampai saya diminta untuk menjaga keluarga Presiden SBY sama Pak Paramono Edwi Bowo dari 2004 sampai 2014 untuk apa? menjaga masalah setan jadi ingat apa yang terjadi dalam hidup saudara apa yang engkau alami itu bukan kebetulan itu adalah talenta yang Tuhan berikan saudara jangan menekunin apa yang saudara tidak tahu tekunilah apa yang engkau tahu amin karena itu bukan kebetulan itu adalah talenta yang Tuhan berikan saya punya adik tanya sama saya Daud saya itu mau kerja apa Daud saya tanya sama dia kamu tahunya apa? sampah plastik plastik tapi sampahnya hafal afiran yaudah berarti talenta yang Tuhan berikan udah tekunin itu dia tekunin sampah plastik jadi pemulung pemulung di pelet jadi pabrik plastik juga jadi saudara tidak usah bingung bagaimana masa depanmu engkau sudah diberi masa depan yang perlu engkau lakukan satu hal tekuni itu ngomong sebelahnya tekuni amin amin artinya apa engkau tahunya masak tekuni masak engkau tahunya komputer tekuni komputer jangan kaya kawan saya zaman dulu siapa yang kenal dia ikut-ikut semua pak pari haji terkenal waktu itu langsung dia ngomong gini Gilbert terkenal dia model gini semua model dicoba semua akhir lulus gak ada yang jadi tekunin apa yang sudah Tuhan rencanakan tekunin apa yang sudah ada yang Tuhan berikan pak saya tahunya ngerias wajah tekunin itu pak saya tahunya gigi tekunin itu eh jangan sembarangan dokter gigi itu mahal loh sekali tambah minimal 500 ribu betul gak? saudara, ingat saudara ingatnya semua tekuni yang sudah ada jangan menekuni yang tidak kau tahu ingat Tuhan memberi masa depan amin makanya kalau sudah punya anak dia sukanya apa dia pengalamannya apa udah fokuskan penting jangan narkoba sabu-sabu busa-busa jelas? jelas? dia tahunya pak IT pak yaudah tekunin tapi arahkan yang bener aja sampai tajem jadi segala sesuatu itu harus dipertajem jangan ambil sana ambil sini ambil akhirnya gak ada yang jadi yang ketiga iman itu percaya adanya pembelaan Tuhan apa saudara? Alkitab berkata kita adalah gambar rupanya Tuhan amin kita adalah apa saudara? gambar rupanya pak alias kita ini fotonya Tuhan ngomong sebelahnya kamu bukan monyet kalau kita berkata kita adalah gambar rupanya pak? gambar rupanya Tuhan alias kita ini fotonya Tuhan kalau kita di foto model gini ditaruh di ruang tamu foto kita tiba-tiba datang bapak ini maki-maki foto saya ngeludain foto kata nginjek-injek foto saya saya marah gak saudara? marah walaupun itu hanya foto betul? itu bisa harga diri betul? ingat saudara kita adalah gambar rupanya Tuhan fotonya Tuhan kalau saudara difetna saudara dijolimin dengan berbagai hal yang jahat apapun Tuhan pasti bela saudara kenapa Tuhan pasti bela saudara? karena kita adalah gambar rupanya Tuhan amin amin yang keempat iman itu percaya iman itu percaya bahwa Tuhan pelihara kita di bumi dan di surga saudara sekarang baru heboh virus corona betul? ingat mata sipit bahasa Cina batuk-batuk bubar rampok pun juga takut contohnya gini mata sipit bahasa Cina langsung gini silahkan umamu tunjukkan pasport Wuhan kabur jangan dirampok lu juga takut saudara saya pasti ingat kejadian SARS itu waktu itu di Cina juga kan saya khutbah di Amerika waktu saya di Amerika setelah itu saya ke Hongkong ke Hongkong untuk khutbah juga waktu di Hongkong itu tempat rame sekali rame ini loh di samping saya ada yang batuk gini itu bubar itu tinggal saya sama dia itu kejadian itu kejadian bener jadi saya beritahu orang pada paranoid saudara virus Corona masuk Jakarta lihat polisinya ngeblak ada timbel ada ini macam-macam pentisida jadi saudara apapun yang terjadi percayalah pelindungan Tuhan amin karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah pikirkanlah perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan manusia baru karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan kenacisan hawa nafsu nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya tetapi sekarang buanglah semuanya ini yaitu marah geram kejahatan fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi orang bersunat atau orang tak bersunat orang barbar atau orang skit budak atau orang merdeka tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya kenakanlah belas kasihan kemurahan kerendahan hati kelemah lembutan dan kesabaran sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu kamu perbuat juga lah demikian dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan ndaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah ndaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya diantara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan masmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga Hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan Hai suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia Hai anak-anak taatilah orangtuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan Hai Bapak-Bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya Hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan Apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah dengan sekenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya Barang siapa berbuat kesalahan ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang Kolose Pasal 4 Hai Tuan-Tuan Berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur berdoa juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar Pergunakanlah waktu yang ada Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang Penutup dan Salam Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikikus Saudara kita yang kekasih Amba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan Iyaku suruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu Iyaku suruh bersama-sama dengan Onesimus Saudara kita yang setia dan yang kekasih seorang dari antaramu Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini Salam kepada kamu dari Aris Tarkus temanku sepenjara dan dari Markus kemenakan Barnabas tentang dia kamu telah menerima pesan Terimalah dia apabila dia datang kepadamu dan dari Yesus yang dinamai Justus Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah mereka itu telah menjadi penghibur bagiku Salam dari Epafras kepada kamu ia seorang dari antaramu hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laudikia dan Hierapolis salam kepadamu dari Tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laudikia juga kepada nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya dan bila mana surat ini telah dibacakan diantara kamu usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laudikia dan supaya surat yang untuk Laudikia dibacakan juga kepadamu dan sampaikanlah kepada Arkibus perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya salam daripadaku, Paulus salam ini kutulis dengan tanganku sendiri ingatlah akan belengguku kasih karunia menyertai kamu Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Thessalonika Thessalonika pasal 1 salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Thessalonika yang di dalam Allah Bapak dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu buah pemberitaan Paulus kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapak kita dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasih Allah bahwa ia telah memilih kamu sebab injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja tetapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu sebab mereka sendiri bercerita tentang kami bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari perhala-perhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murga yang akan datang 1 Thessalonica Pasal 2 Pelayanan Paulus di Thessalonica kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita karena kami tidak pernah bermulut manis hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi Allah adalah saksi juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia baik dari kamu maupun dari orang-orang lain sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai Rasul-Rasul Kristus tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan cerih lelah kami sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu kami memberitakan Injil Allah kepada kamu kamu adalah saksi demikian juga Allah betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya kamu tahu betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya sukacita atas jemaat dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya sebab kamu sodara-sodara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Judea jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya terima kasih